Anjing atau kucing biasanya menjadi salah satu hewan peliharaan yang cukup digemari. Menurut kalangan pecinta anjing atau kucing, kedua hewan tersebut dipercaya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih dan sangat mudah dilatih. Bahkan dengan kelebihannya tersebut, anjing juga kerap dilatih untuk membantu manusia. Sebut saja anjing-anjing yang tergabung dalam kepolisian. Anjing-anjing tersebut mampu mencium bahan peledak, mencari korban, mendeteksi narkoba, dan melakukan pelacakan. Namun kelebihan anjing ternyata tidak hanya sebatas itu saja. Dilansir dari situs audio.com, terdapat beberapa anjing yang benar-benar peduli terhadap pendidikan, bahkan beberapa di antaranya merupakan lulusan universitas ternama di dunia. Berikut informasi selengkapnya. Ilmu Kalkulus bukanlah satu ilmu yang mudah untuk dipelajari. Namun seekor anjing bernama Elvis berhasil mendapatkan gelar doktoral dari Hope College berkat kepintarannya. Menurut sang pemilik, Prof. Timothy Pennings, gelar yang didapat Elvis berdasarkan hasil risetnya tentang teori Kalkulus, yaitu bagaimana menemukan jalan paling optimal antara dua titik. Dan hasilnya adalah, Elvis selalu berhasil menemukan cara terdekat untuk mendapatkan bola saat bola dilempar ke anjing berjenis Kargi tersebut. Tak hanya itu, Elvis juga selalu memilih untuk berlari daripada berenang saat mendapatkan bola. Berdasarkan hal tersebut, maka Prof. Timothy menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Elvis adalah seperti seorang yang telah menyelesaikan permasalahan Kalkulus. Maka Elvis pun berhak mendapatkan gelar doktoral. Berikutnya adalah kisah tentang seekor service dog atau anjing pembantu yang bernama Kirst. Tetanggung-tanggung, Kirst berhasil mendapatkan gelar kehormatan dari kampus ternama di dunia, John Hopkins University. Prestasi yang berhasil ditoreh oleh Kirst ini didapat dari seringnya kehadiran Kirst dalam semua kelas yang diikuti oleh tuannya, Carlos Mora, yang kebetulan berkuliah di kampus yang sama. Selain itu, Kirst juga kerap membantu sang majikan untuk melakukan terapi seperti seorang psikiater. Seperti yang diketahui, dalam dunia psikologi, anjing kerap digunakan sebagai terapis. Maka tak heran ketika Carlos menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar Master of Science di bidang counseling, Kirst pun mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini juga didukung oleh pihak universitas yang menganggap Kirst sudah mengerjakan semua persyaratan kelulusan mahasiswa. Dan seperti mahasiswa pada umumnya, Kirst juga mengikuti upacara wisuda bersama dengan sang majikan, lengkap dengan toga dan topi wisudanya. Tak hanya pintar dalam menangkap penjahat, anjing polisi yang satu ini ternyata juga pintar dalam bidang pendidikan. Menurut situs toledoblade.com, anjing bernama John I. Roko atau Roko ini berhasil menerima gelar sarjana untuk jurusan peradilan pidana. Menariknya gelar yang sama juga disandang oleh majikan Roko yang ternyata berkuliah di tempat yang sama. Bahkan dari transcript nilainya tertulis bahwa Roko berhasil meraih nilai A plus untuk kelas structure and process of the American court system. Sedangkan sang majikan John McQuire hanya mendapatkan nilai B minus saja. Namun sayang gelar sarjana yang diperoleh Roko dianggap ilegal karena berasal dari lembaga yang tidak terakreditasi. Bahkan disebut-sebut ijasa dan gelar Roko didapat setelah sang majikan membayar 6,7 juta rupiah. Namun hal tersebut belum sepenuhnya terbukti karena isu itu dihembuskan oleh salah seorang tersangka yang ditangkap oleh majikan Roko yang berprofesi sebagai kepala polisi. Anjing hebat berikutnya adalah Samson. Pada tahun 2011 lalu, Samson berhasil menerima gelar kehormatan setelah menjalani 2 tahun masa pelatihan di Universitas Oklahoma sebagai anjing terapis. Selama masa pelatihan tersebut, Samson dilatih secara serius oleh salah seorang dosen dari kelas Rehabilitation Science untuk menjadi anjing terapis profesional. Berkat pelatihan yang dijalaninya, Samson pun dianggap berhak untuk mendapatkan gelar sarjana. Bersama dengan 300 wisudawan lainnya, Samson akhirnya menjalani wisuda. Dalam pecah wisuda yang dikelar di sebuah gedung, Samson mengenakan toga dan jubah sama seperti wisudawan lainnya. Bahkan di podium, Samson juga berjabat tangan dengan para dosen dan menerima gulungan ijasa yang disematkan di mulutnya. Dan pemirsa itulah tadi anjing yang berjasa dalam dunia pendidikan. Sebagai manusia yang mempunyai kelebihan dalam akal dan pemikiran, seharusnya jangan sampai kita dikalahkan oleh mereka ya pemirsa. Pemirsa itulah tadi